Musik Tidak usah pusing lah dengan apa itu kekurangan energi. Di Indonesia disini banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian disini ada ranting, sampah organik. Itu semua bisa dibikin energi, Bu. Musik 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 selamat menikmati kan nanti sudah membakar bara, membakar ini, membakar briket, sudah dibiarkan nanti nyala sendiri Arang briket ini ramah lingkungan, artinya ramah lingkungan ini kan antara batu bara dengan arang briket ini kalau arang briket ini kan tidak perlu kita mengambil dari pulau lain atau dari wilayah lain sehingga tingkat kerusakan lingkungan ini menurut pendapat saya kan bisa memanfaatkan yang ada saja ketimbang kita ini daerah kita ini mengambil ke daerah lain kenapa tidak mempotensikan potensi yang ada saja padahal kan seperti di Ciamis ini kan bahan baku ini berlimpah bahan baku berlimpah disana sini banyak bahkan ibu sendiri tahu di wilayah Ciamis, di Banjar, kemudian di Pangandaran, di Tasik Malaya itu kan sangat banyak sekali limbah yang bisa dijadikan bahan bakunya iya harus ditutup kalau dari nyalanya ya buat ini masak cepat seperti ini dibanding itu gas cuman ini apa kalau terlalu panas juga bisa goseng iya harus diatur ininya putih bukan hitam tapi putih ini beda loh kalau arang briket yang diambil yang dibuat yang bahan bakunya dari tubuh-tubuhan atau dari sisa-sisa tubuh-tubuhan ini itu hasil panasnya ini udara sekeliling itu segar jadi tidak pengap tidak sesak menurut pandangan saya dibanding dengan bahan bakar lain ini lebih sehat karena udara walaupun ini panas udara tapi tetap ini enak dihirup itu jadi tidak sesak ya ya ini 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 itu Oh Waalaikumsalam Pak Dipilih-pilih Nusara Rayena Pak Oh Nusara Rayena Nusara Rayena di Kaditukun Ari Anubututama Dipicin di Doruknya Pak Di Doruk Upami Nusara Rayena di Bengketan Bengketan sebarat Ngebulnya kemana-mananya Pak Masuk Woh Tapi pada nyongken ialah Gara ring Pak Ini cari yang kering Saya kesini Mencari Bahan baku Yang sudah kering Ini sebetulnya semua itu bisa diolah Sebetulnya semuanya bisa Diolah ada kulitnya Ada kayu-kayunya ini semuanya bisa diolah Ini menjadi bahan baku Menjadi bahan baku dasar Dibuat briket Ini dari sini nanti sudah kering Baru kita proses Dijadikan arang Jadi ini kita kesini Mengambil bahan baku saja Memanfaatkan limbah Ya Memanfaatkan limbah Sayang sebetulnya ini Ini energi yang terbuang Percuma Sangat sayang Ini sebetulnya Ini tanah punya masyarakat Yang disewa oleh perusahaan Yang fungsinya Untuk pembuangan Untuk pembuangan limbah-limbah Sampah dari perusahaan Disini Nah dibakar Cuman sayangnya memang Perusahaan Kurang Kurang memanfaatkan Jadi Ini kan begitu Nyampe ke sini Dibakar Sehingga dampaknya kan Apinya Kemana-mana Panasnya Kemudian asapnya juga Kemana-mana Dari 2009 ini Sudah mulai Sampah-sampah limbah dari pabrik ini Dibuang ke sini Ke bawah Oke Sekarang kita mau kemana nih pak Kita bawa limbahnya kemana pak Kita rencananya Kita akan ke tempat Ketempat Pengrajin Arang Ini arang Proses arang Disana ada kelompok-kelompok Yang mengrajin arang Khusus memproses arang Oke Yuk Ketempat 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 Cara Membuat arang Dari mulai Cara membakar Cara memproses Sampai dengan Cara menutup Cara mematikan Apinya Berapa Pertama 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 Ya itulah Warung Jadi kan Bang Tony Sambil dia berdagang Sambil menunggu warungnya Sambil Ya ada Sedikit Usaha Ya kegiatan ini Ini mengisi Kekosongan waktu aja bu Ya lumayan lah Untuk Menambah Ini Bu Masukan buat dapur Sambil juga Sebetulnya Bang Tony juga Dia sangat Ini Mendukung Terhadap Apa Kebersihan lingkungan Ini Ramping-rantingnya dapat Dari mana Ya ini bagus Kenapa bagus Jadi kelihatan mengkilap Kalau yang mengkilap bagus Jadi hasilnya Pas bakaran yang selama 2 jam tadi Ini Iya Ini Ini yang dikilapkan ke bangunja Oke Ini di karungan Bang Tony Karungan Bang itu ayah Kek Serahkan kami Udah Nanti setelah ini Bang Tony ini Nanti Dikilo Baru masuk ke pabrik saya Nanti Pengolahan ininya Di tempat saya Pengolahan Nama saya adalah Ujang Solihin Bu Kelahiran saya adalah Ciamis 15 Juni 1968 Saya dulu Menjadi anggota TNI itu Lamanya 20 tahun Bu Saya mengambil di TNI itu 20 tahun Sebetulnya Saya itu Ingin lanjut Jadi berhenti itu bukan Kemauan saya Bu Tetapi memang ada hal Yang harus memaksa Saya harus berhenti Itu Bu Tahun 99 Bu Kita Mulai Tugas di Tasik Kemudian tahun 2000 Kita sudah mulai Kelangkaan BBM Bu Jadi kita berfikir Karena pada waktu itu Saya sebagai anggota TNI Bu Kita sering Bermasyarakat Kalau orang Siliwangi Kalau orang Orang Sunda Ada sesanti mengatakan Apa Siliwangi Siliwangi kan Silih asah Silih wangi Silih wawangian Silih membantu Bu Saling membantu Saling mengasihi Karera Kemudian Kaitannya dengan Kita ini Ingin membantu masyarakat Satu Bu Tadinya Bu Kita ingin Ada energi alternatif Energi alternatif Pilihan Bu Dari situlah Bu Kita punya gagasan Bagaimana sih Ini sampah ini Bisa kita kelola dengan baik Sehingga bisa Menimbulkan Menimbulkan Satu dampak Sosial Masyarakat yang baik Kemudian Menimbulkan Satu Satu hal yang Positif bagi lingkungan Sampai Satu hal yang Sampai 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 Selamat Saat Asik Nah ini, ini kan, ini yang kita beli dari masyarakat, dari pengrajin, itu jadinya yang masih, yang udah jadi arang ini. Nanti kita olah di sini, jadi tepung. Jadi kan bahan baku dari serbuk arang tempurung. Nah serbuk arang tempurung ini bisa ditambahkan ketika bahan baku yang dimixer itu diperkirakan masih terlalu banyak air. Ini bisa ditambahkan. Ini ciri-cirinya bahan arang briket ini udah bagus, ini ciri-cirinya mengkilap. Nah, ciri-cirinya mengkilap. Nah ini kalau mengkilap, sudah bisa untuk dicetak. Jadi bahan antara lem dengan arang ini sudah menjadi satu. Ini ciri-cirinya ini, mengkilap. Terima kasih telah menonton! Artinya lingkungan ini kan harus dijaga oleh kita, Bu. Kalau sampah, dimana-mana kita buang. Kemudian sampah dari sana sini kita tidak peduli. Nah, padahal Bu, setelah kita mengadakan satu penelitian yang sifatnya adalah sangat sederhana, sampah setelah kita olah, jadilah energi, Bu. Yaitu semua sampah itu yang ada, itu dikeringkan semuanya, Bu. Dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan, nanti proses dalam pembuatan arang itu adalah masing-masing, Bu. Kalau daun, daun sendiri. Kemudian kalau ada limbah-limbah kayu yang keras juga, itu tersendiri. Dari semua jenis-jenis sampah itu, limbah itu nanti tersendiri, Bu. Nah, setelah nanti jadi arang, kita olah dengan sendirinya, diolah menjadi tepung sendiri, baru nanti semua kita mik, Bu. Kita mik. Nanti kita ambil, oh itu ada limbah tempurungnya. Kita ambil limbah tempurungnya 30%. Kemudian ada di situ ada limbah rantingnya, ada limbah daunnya. Itu semuanya kita mik. Kemudian kita tambah, Bu. Karena setelah jadi arang, itu kalau dicetak tanpa dengan bantuan alat perkat, bahan perkat, itu tidak nempel, Bu. Tidak menggumpal. Nah, kita karena ingin semua serba ala,